Assalamualaikum Wr Wb Selanjutnya kita akan kembali menyaksikan diskusi dentas agama Bagaimana keseruan diskusinya Langsung saja kita simak video berikut ini Islam disebarkan dengan cara disiarkan Secara demokrasi dalam arti kata Tidak ada pemaksaan Tidak door to door Masuk ke rumah-rumah orang yang sudah beragama Berbeda dengan agama Bapak Ada dari kalangan Bapak yang melakukan itu Gitu loh Pak Makanya ya dari kalangan Kristen yang paham Al-Quran Silahkan tunjukkan kelemahan Al-Quran Kami yang paham Bibl Kami tunjukkan bahwa Yesus itu bukan Tuhan Tapi dengan cara-cara elegan Terhadap orang-orang yang mau berpikir sehat Gitu Pak Kalau kami siumatis Iya Kalau di dalam Yohanes 13-13 itu kan sudah jelas dikatakan Hemeis Hemeis Pak Telepon Telepon itu bahasa Yunani Artinya panggilan Lalu kemudian dikatakan Eimi aku Ho didak katos Sebagai guru Kamu manggil aku Kamu panggilkan aku guru gitu ya Lalu dikatakan Kai Dan Lalu ho kurios Kurios itu Diartikan diatasnya Apa ya Seorang yang mulia gitu loh Manusia yang dituangkan Manusia yang Jadikan sebagai pembimbing gitu Kalau dalam bahasa gereja itu gembala Bukan Tuhan Kai kalos lega Dan sepatutnya kamu mengatakan itu Kamu bilang itu Kamu ucapkan itu Eimi gar Saya untuk ucapan itu Saya untuk ucapan kamu yang tadi Yang adalah pembimbing Yang adalah guru Dan orang yang mulia Yang dimuliakan Orang yang dituakan Kalau di Islam disebut sayyid Seorang seh Atau sayyid Seorang guru Pembimbing Seperti itu Bapak Jadi tidak ada unsur ketuhanan Terhadap Yesus Di dalam Yohannes 13 13 itu Berdasarkan manuskrip Dan original teks Tapi Teman-teman Kristen di Indonesia Mungkin Sengaja dihilangkan original teksnya Cukup bahasa Indonesia saja Supaya orang Kristen tidak kritis Terhadap Bibelnya sendiri Sehingga mereka Terus saja menjadi Kristen Lancar perpuluhan Seperti itu Tapi kalau Disertakan original teksnya Muncul orang-orang kritis di Kristen Karena Kristen itu adalah orang-orang cerdas Ketika dia kritik Kritis terhadap Bibelnya Saya yakin dan percaya Banyak diantara mereka akan meninggalkan gereja Contoh yang seperti ini Yohannes 13 Kalau cuma terjemahan Orang semua bisa tersulap Tapi ketika masuk ke original teks Ternyata tidak seperti itu isinya Seperti itu Pak Jesse Tanggang Lanjut Oke selamat malam Bang Naga Ya selamat malam Agama Pak Kristen Oke Naga Bonor Ini yang memimpin perang di surga ini Naga Bonor kok ya Saya jelaskan sedikit Bang Bang Jumat Saya jelaskan Ya silahkan Yohannes 1313 Bang Sita Tanggang Dalam kitab bahasa Indonesia itu Pernah dicetak Yohannes 1313 ini Bibel itu pernah ada lima kali pencetakan Tahun 1870 Itu Yohannes 1313 itu berbunyi gini Bahwa aku dipanggil olehmu guru dan tuan Bukan Tuhan ya tuan Maka benerlah begitu Karena akulah dia Ini tahun 1870 Dicetak lagi tahun 1912 Tahun 1912 Disitu mengatakan Ada pun kamu menyebut aku guru dan rabi Maka patulah katamu Itu karena akulah dia Kemudian Di tahun 1969 Dicetak lagi Bibel Itu berubah lagi Yohannes 1313 Bunyinya begini Kamu memenggil aku guru dan tuan Jadi balik lagi ke Yohannes 1870 itu Jadi aku guru dan tuan Kemudian Tahun 2000 Itu dirubah lagi Dia menyebutkan begini Yohannes 1313 itu Kamu menyebut aku guru dan junjungan Kembali dia kembali ke junjungan Bukan Tuhan Ya Junjungan Nah Dalam Alkitab Persia terkini yang sekarang itu Dirubah Junjungan itu Dirubah lagi Yohannes 1313 nya Kamu menyebut aku guru dan tuan Dan katamu itu tepat Sebab Memang akulah guru dan tuan Jadi yang mengatakan guru dan tuan itu Alkitab Persia terkini Alkitab Persia tahun 2000 Masih menyebut junjungan Jadi artinya ini terlalu dipaksa-paksakan Seperti yang dikatakan guru Dazuma tadi Kalau ini sudah junjungan Kenapa harus jadi tuan Bahasa aslinya itu bukan teos Tapi kurios Jelas Pak Sitanggang Oh berarti Yang aslinya ada Yang Bapak pegang ketahui nih Ada lah Manuskripnya ada tersebar Pak Banyak tersebar manuskrip Ada puluhan ribu gitu ya Manuskrip tersebar Original text Daripada Yohanes 1313 ini Karena kalau tidak ada Dari mana Lai mengambil materi gitu Pak Ya makanya ini Saya ini kan Terus Permasuk Yang tidak tahu apa-apa Karena ketidaktahuan saya Saya ingin tahu Ya Karena selama ini Ada yang mengatakan yang beredar Yang palsu Saya juga ingin tahu Yang mana yang asli Itu maksud saya Jadi gini Di Al-Quran itu Atau di Di Al-Quran Dan di kalangan Islam Itu tidak ada Yang mengatakan Bible itu palsu Gak ada Pak Gak ada Tapi umat Islam Itu mengatui Pernah ngomong sama saya Ada Pak Gak wala Itu Itu Palsu Yang asli Saya cari Kalau palsu Berarti ada yang asli Kalau ada palsu Berarti ada yang asli Sedangkan Yang terjadi Di kitabnya Teman Kristen Itu adalah Distorsi Distorsi itu Perubahan Revisi-revisi Bukan asli Dipotokopi Diedit-edit Enggak Tapi asli Kemudian Distorsi Mengalami Perubahan-perubahan Pengurangan Dan penambahan Sama seperti Yang kita terangkan ini Pak Sama seperti Tidak seperti Uang Yang palsu Itu bukan asli Kemudian Dirubah Tetapi Uang yang Asli Dikopi Dipotokopi Potokopinya ini Itu yang palsu Sementara Uang aslinya Tetap aja asli Nah yang disipati Bibel Tidak begitu Yang disipati Bibel Itu penggambarannya Seperti Satu Satu Wadah air Bersih Kemudian Dimasukkan Kedalamnya Air Comberan Tidak ada lagi Yang asli Semua sudah Bercampur Aduk Di dalamnya Seperti itu Bapak Inilah yang terjadi Makanya Salah satu Alasan Kenapa Tidak disertakan Original Textnya Ada Apa Padahal Kan bisa Sekarang Apapun Bisa dilakukan Oleh 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 Manusia Hidup Serba Digital Saat ini Apa sih yang Tidak bisa Air laut Aja bisa Jadi Bahan Bakar Kenapa Bibel Yang memang Kalau dia Sama Terjemahan Dengan Original Textnya Kenapa Original Textnya Tidak Disertakan Supaya Tidak Membingungkan Umatnya Bagaimana Kita bisa Mengatakan Oh Yohanes 13 Nomor 13 Sudah sesuai Dengan Dengan Yang Aslinya Sedangkan Aslinya Kita Tidak 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 Aslinya Tidak Sama Seperti Al-Quran Ketika Orang Malaysia Orang Cina Orang Jepang Menterjemahkan Dengan Bahasa Masing-masing Mereka Bingung Orang Indonesia Ke Jepang Berhutbah Disana Menggunakan Bahasa Indonesia Bingung Orang Jepang Tapi Ketika Orang Indonesianya Tadi Berkhutbah Menggunakan Al-Quran Tidak Ada Yang Bingung Negara Manapun Dia Pasti Bacaannya Sama Gitu Pak Kok Banyak Kucing Kucing Disini Ada Sengen Saya Juga Rupanya Tempat Sinaga Oke Lanjut Silahkan Teman-teman Yang Lain Oke Oke Jadi Kalau Menurut Saudari Saudara Saya Yang Musli Yohanes 13 Ayat 13 Itu Isinya Salah Atau Tidak Sesuai Dengan Yang Asli Tidak Sesuai Dengan Original Text Dan Tidak Sesuai Dengan Dengan Manuskrip Tertua Tidak Sesuai Dengan Terjemahan Tertua Terjemahan Yang Ada Di Indonesia Ini Adalah Terjemahan Yang Baru Terjemahan Lamanya Itu Tidak Seperti Itu Nah Sekarang Yang Mana Yang Benar Terjemahan Lama Atau Terjemahan Baru Yang Junjungan Yang Tuhan Atau Tuhan Mana Yang Benar Ami Mana Yang Benar Kira-kira Apa Acuan Kita Sekarang Ada Lima Versi Itu Di Bahasa Indonesia Ini Sendiri Itu Ada Lima Versi Tahun 1870 1912 1969 Tahun 2000 Dan Yang Sekarang 1 2 3 4 5 Ada Lima Versi Ini Menurut Bapak Yang Mana Yang Asli Ini Yang Lama Original Text Itu Tidak Benar Gitu Itu Berarti Kalau Itu Dikatakan Secara Original Text Tidak Benar Pasti Ada Dasarnya Ini Yang Dasarnya Dimana Sekarang Barangnya Itu Yang Mau Saya Pertanyakan Ini Salah Satu Bukti Misalnya Kita Ambil Ada Nggak Yang Bisa Tampilkan Versi King James King James Ini Apa Aduh Kodek Sinaitikus Ya Bang Iya Kodek Sinaitikus Yang Mana Pak Saya Belum Bisa Open Camp Bunda Bisa Bunda Masalahnya Nggak Pandi Gimana Buka Di Google Gitu Terjemahan Lebih Tua KJV Lebih Tua Terjemahan Yang Ada Di Indonesia Terus Bikin Katanya Gimana Ini Kodek Sinaitikus Kodek Sinaitikus Kodek 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 Terlalu Tua Terlalu Tua Abad Ke-16 Disini Saya Baca King James Aja King James King James Itu Lebih Tua Sebelum Indonesia Merdeka Itu King James Aja Gitu Iya Johannes 13-13 KJV Versi KJV Apa Yang tertulis Disana God Atau Lord Johannes 13 13 13 13 13 13 H J KJV Wai kecil kali tulisannya gak nampak Disini 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 Lord Kamu Lord Nah Berarti bukan God Bukan God Lord Sama Dengan disini Lord 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 Nah Itu dia ND 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 Tuan Sliber Rabi Terus Klingkar 79 Tuan Loh Tuan Iya Tuan Kalau Di Sliber 2011 11 Itu Junjungan Jadi Bang Bang Sitanggang Jadi Di tahun 2000 Itu Sudah Berapa Kali Ada Pertanyaan Dimanakah Yesus Mengatakan Dirinya Bahwa Dia Itu Adalah Tuhan Di Alkitab Di tahun 2000 Itu Tidak Pernah Ada Jawaban Itu Nah Akhirnya Di tahun Versi Terkini Itu Terjawab Sudah Gitu Jadi Mereka Enggak Perlu Lagi Jawaban Karena Sudah Dirubah Yohanes 13 13 Ini Menjadi Tuhan Karena Kemarin Sudah Junjungan Tahun 2000 Itu Junjungan Karena Pertanyaan Itu Banyak Jadi Dirubahlah Menjadi Tua Tuhan Tuhan Buat Biar 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 Tahun 2000 Itu Yohanes 13 13 Menjadi Yang Luar Biar Biar Sebelumnya Yohanes 13 13 Ini Bukan Sesuatu Ayat Yang Penuh Makna Yang Luar Biar Tapi Tahun 2000 Ini Tahun 2000 Ke Atas Yang Persi Terkini Itu Jadi Ayat Yang Luar Biar Karena Merubah Junjungan Menjadi Tuhan Tuhan Menjadi Tuhan Abang Terjebak Di Yohanes 13 13 Ini Gitu Bang Karena Bahasa Aslinya Itu Masih Bikin Game Itu Masih Lore Mengatakan Bahasa Aslinya Itu Kurius Bang Ya Bang Jumaya Iya Kurius Kurius Bukan Teos Padahal Kalau Dia Tuhan Itu God Atau Bahasa Aslinya Itu Teos Tapi Tidak Ada Satupun Yang Mengatakan Cuma Dalam Bahasa Indonesia Sendiri Yang Merubah Itu Menjadi Tuhan Eh Naga Tadi Daku Miu Buka Eh Naga Kamu Ngomong Apa Kamu Di Miu Buka Tapi Enggak Ngomong Ayo Ngomong Apa Naga 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 Dia Tiap Komal Juga Kayak Gini Naga 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 1100 Bantu Polong Saya Dulu Ya Biar Saya Buka Data On Camp Ya Iya Bang Tumben Manggir Bang Biasanya Saya Tidak Pernah Aduh Gak Pernah Gak Pernah 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 Agama Kristen Yang Meriskusi Minta Permintaan Ya Suara Aku Habis Gara Gara Marain Okten Dari Tadi Tidak Agama Kristen Bang Si Tangkang Gimana Bang Bang Masih Bernapas Masih Cuman Ya Kawan Kawan Kelihat Masih Ngomong Kita Diam Udah Udah Berdebat Gak Ada Hasilnya Habis Energi Gak Gak Debat Abang Kan Tadi Mengatakan Yonis 1313 Sudah Kita Jelaskan Menurut Abang Sendiri Gimana Gak Debat Kok Ini Diskusi Aja Diskusi Santai Iya Kalau Contohnya Kawan Ngomong Saya Potong Potong Kan Ibaratnya Gak Bagus Gak 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 Tangg brain Tengkap Gak 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 Begini Kalau Saya Masih Yohannes Berti Yohannes 1313 Itu Ya Karena Yang Aslinya Yang Mana Yang Disahkan Itu Belum Ada ya kawan-kawan tadi sudah menyampaikan perubahan-perubahan ini saya belum bisa menerima itu aja belum bisa menerima tentang bapak bilang tadi perubahan 119, 80, 70 tahun 2000 tahun sekian, kalau bagi saya sih masih Yohanes 13 ayat 13 itu karena belum ada yang aslinya yang disahkan yang saya becang sementara saya masih memegang itu yang ada yang dibacakan tadi gini aja pak, dasar-dasar aja pak bapak percaya gak kitab suci itu bisa direvisi, bisa dirubah sama manusia ya, percaya-percaya aja sih bisa oh, susah kalau udah yaudah kalau itu pendapatnya ya gak masalah lah berarti kalau dirubah maka yang tadi ya kepercayaan seseorang yang namanya kitab suci dari Tuhan itu gak bisa dirubah sama manusia pak itu secara logika ya pak tapi kalau bapak percaya ya itu hak bapak maksudnya isi teksnya dirubah percaya kita bisa dirubah direvisi makanya saya bilang tadi yang aslinya yang disahkan itu belum masa teks dari Tuhan dirubah sama manusia pak ya itu namanya ulah manusia yang namanya manusia berulang itu yang terjadi dibibang Amsal 30 nomor 6 jangan menambahi firman Tuhan supaya engkau tidak ditegurnya dan dianggap pendusta nah sekarang kalau kalau kita sadar bahwa seorang nabi itu datang menerima firman dengan bahasa kaumnya misalnya Yesus menerima firman dari Tuhan menggunakan bahasa aramaik maka sudah pasti supaya tidak ada penambahan dan pengurangan ya harus terjaga original teksnya pak harus terjaga bahasanya Yesus menerima firman dalam bahasa apa rupanya pasti bahasa Ibrani minimal bahasa Aram berarti harusnya pengajaran Yesus itu supaya tidak mengalami penambahan dan pengurangan tetap-tetap aja harus firman Tuhan itu ada yaitu original teks yang diterima disertai dengan terjemahan tapi terjemahan tetap saja terjemahan bukan firman Tuhan yang firman Tuhannya adalah bahasa pertama kali yang diterima oleh sang penerima jadi kitab saudara ini saya katakan bukan firman Tuhan dia terjemahan dari mau dikatakan firman Tuhan ya silakan aja jadi terjemahan dari firman Tuhan tapi bukan firman Tuhan sedangkan terjemahan itu pak adalah upaya manusia untuk memaknai memahami mengerti isi daripada original teks jadi kalau Anda mengatakan mana aslinya keliru bertanya Anda harusnya tahu bahwa ini bukan asli kenapa ini terjemahan ini bahasa manusia bahasa Tuhannya mana bahasa Tuhannya adalah bahasa yang pertama kali diterima oleh sang Nabi tersebut siapa Nabi yang menerima Bible itu dulu yang menerima Bible perjanjian baru Nabi mana yang menerima firman diantara penulis penulis kitab Bible ini Yesus nah ini Yesus nah mana kitabnya Yesus mana firman yang diterima oleh Yesus Yesus menggunakan bahasa Ibrani sebagaimana yang diterangkan Paulus dalam kisah Prarasul 26 nomor 14 Yesus berbicara menyampaikan firman dalam bahasa Ibrani mana itu aslinya gak ada berarti yang ada sekarang terjemahan aja ini bukan firman Tuhan tapi terjemahan dari firman Tuhan kalau itu firman Tuhan permasalahannya apakah terjemahan ini sudah sesuai dengan firman Tuhan ya ya cari mana firman Tuhan yang ternyata sudah gak ada orang berfikir orang beraka tidak mungkin mau menjatuhkan pilihan kepada sebuah kitab yang bukan firman Tuhan gak mungkin karena firman Tuhan ya terjemahannya mengatakan jangan menambahi firman Tuhan supaya engkau tidak ditegurnya dan dianggapnya pendusta ulangan 4 nomor 2 jangan kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepada mu dan jangan kamu menguranginya dengan demikian kamu berpegang pada perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepada mu ulangan 12 nomor 32 segala yang kuperintahkan kepada mu harus kau lakukan dengan setia jangan engkau menambahinya atau menguranginya tuh jelas itu nah sekarang yang ada di tangan kita ini terjemahan pasti mengalami pengurangan dan mengalami penambahan masa ini yang mau dijadikan pegangan hidup sedangkan agama inilah yang menjadi cerminan keselamatan kita kalau salah kita memilih jalan maka kita tidak akan sampai kepada tujuan sampai kepada tujuan tapi neraka segala yang kuperintahkan kepada mu harus kamu lakukan dengan setia jangan kau menambahinya ataupun jangan menguranginya ini perintah kalau saya sih takut saya takut saya gak berani saya mengimani sebuah buku yang tidak jelas siapa yang menerjemah dari apa yang apa materi-materi yang dijungnahkan diterjemahkan saya takut karena kenapa saya lihat kitabnya teman Kristen ini itu diterjemahkan bukan diambil dari alibahasa untuk saat sekarang tapi revisi yang terjemahan direvisi keterjemahan direvisi keterjemahan nah sekarang dasar pijakannya menerjemahkan itu mana ini yang kita temukan sangat sangat boleh jadi hari ini Tuhan kemarin Tuhan hari ini berubah menjadi Tuhan boleh jadi Pak 300 tahun ke depan Tuhan ini bisa berubah menjadi hantu kenapa rasa bahasa manusia itu setiap saat bisa berubah-ubah bisa berubah-ubah bisa meledah contoh apel dulu apel itu hanya digunakan untuk buah sekarang Pak apel itu digunakan juga untuk upacara nah bagaimana kalau kitab suci berubah-berubah terjemahannya apa yang menjadi landasan pijakannya Alhamdulillah Al-Quran 1400 tahun silam ketika dikatakan Alhamdulillah Rabbil Alamin terjemahannya mau berubah setiap tahun tidak ada masalah yang penting original textnya tetap ada kenapa dari original text inilah kita bisa memahami apa kandungan yang sebenarnya yang dimaksud dan terjemahan dari Alhamdulillah Rabbil Alamin itu bukan firman Tuhan yang firman Tuhan adalah Alhamdulillah Rabbil Alamin segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam itu hanyalah terjemahan upaya manusia untuk mengajarkan untuk menerjemahkan untuk mengartikan untuk menafsirkan apa muatan daripada firman Tuhan tersebut tetapi segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam itu bukan firman Tuhan yang firman Tuhannya adalah Alhamdulillah Rabbil Alamin Meledas ya Bang Silvester Bang Silvester ya noise bang noise bang noise ya bang selamat malam malam agama apa bang agama Kristen katolik oke silahkan diskusi ya bang apa yang mau ditanggapi dari perkataan bang Jumabang kita oleh bagus bahasa agama kita sendiri aja deh daripada kita mau kesana kesini kan sama pak ya dia gak meyakini original tag bible nya oh pengennya bahasa Indonesia bahasa agama sendiri tidak mungkin kau yang bahas setinggi langit pun tidak mungkin kau itu masuk surga tidak mungkin soalnya Yesus berpirmanya dalam bahasa Indonesia bukan dari bahasa Ibrani oh emang Bapak juga ada yakin masuk surga pak ah yakin 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 bapak masuk surga yang masuk surga itu pak menurut Yesus ya yang melakukan kehendak Bapakku yang ada di surga atas kehendak siapa Bapak menyembah Yesus katanya kita katanya kita gak masuk surga dia yang masuk surga katanya tapi itu masuk surga tidak mungkin karena sifat Bapak pun tidak sesuai dengan sifat Tuhan ya iyalah pak kami gak bisa bersifat dengan Tuhan pak sifat kami beda sama Tuhan karena kami manusia gimana sih Bapak ini kok disamakan kami sama Tuhan aduh Bapak Bapak Pietro pasir pester kami tidak bisa memastikan Bapak saya kami tidak bisa memastikan kami masuk surga ataupun tidak kenapa karena kepastian itu hanya milik Allah kepastian itu hanya milik Tuhan yang bisa memastikan AABB itu hanya Tuhan pencipta dan bumi begitu juga Bapak kami tidak bisa memastikan Bapak itu masuk neraka gak bisa mana tahu besok Anda menjadi mu'allaf tidak ada yang bisa tidak terjadi nah sekarang permasalahannya adalah Yesus mengatakan dalam kitab saudara tidak bukan setiap orang yang menyuruh aku Tuhan Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga melainkan nah tuh melainkan yang masuk surga itu adalah mereka yang melakukan kehendak Bapakku yang ada di surga pertanyaan saya apakah Anda sudah melakukan kehendak Bapaknya Yesus contoh Anda menyembah Yesus apakah itu kehendak Bapaknya Yesus agar Anda menyembah kepada anaknya yaitu Yesus dimana tertulis itu aku berkehendak agar engkau menyembah Yesus dimana itu tertulis berapa itu Bang Jum Yohanes Matius 7 Bang Matius 7 nomor 21 sampai nomor 23 Matius 7 nomor 21 sampai nomor 23 tentang yang melaksanakan kehendak Bapak di surga yang masuk surga betul bahkan Yesus katakan enyahlah daripada aku engkau semua pembuat kejahatan jadi kalau Bapak tidak melakukan kehendak Bapaknya Yesus Anda diusir oleh Yesus sebagai pembuat kejahatan nah sekarang Anda menyembah Yesus itu sebagai pembuat kebaikan atau sebagai pembuat kejahatan kalau Anda mengatakan pembuat kebaikan mana dalilnya Bapak Bapak yang di surga menghendaki agar kita menyembah anak Maria mana kalau tidak ada berarti Bapak adalah pembuat kejahatan tadi saya sudah kasih contoh Markus 5 orang yang menyembah Yesus itu adalah orang yang kerasukan roh jahat silakan Bapak buka Matthew 7 nomor 21 sampai 23 tadi silakan Anda baca Anda renungkan lalu kemudian Anda kabur kalau itu sudah saya baca Pak sudah saya baca sudah pernah saya dan juga sorry yang kabur ternyata beda lain beda orang ya lanjut bagi saya sih Pak seperti yang Matthew 7 ayat 21 23 itu benar enggak semua maaf ada kadang ya ini maur saya disalahkan kawan-kawan Nasrani Nasrani atau Kristen pun ya silakan juga banyak mengatakan kalau kita sudah percaya Yesus kita pasti masuk di surga saya juga enggak setuju dengan itu yang yang mengumumkan lakukan kendak Bapak di surga baru saya kan tidak bukan gampang masuk surga itu kalau menurut saya cuman itu tadi ya mereka keyakinannya seperti itu ya itu oke aja bagi saya berarti ya diri saya saya pikir itu aja bagi saya prinsip-prinsip saya betul itu yang tadi kabur salah berarti itu makanya kabur dia ya kalau kita ingin melakukan kehendak Bapak yang ada di surga yang ada di surga menurut Yesus ya kita harus mengikuti perkataan-perkataan Yesus Pak inilah anakku yang kukasihi kepadanya lah aku berkenan dengarkanlah setiap perkataan yang ia katakan kepada kalian nah Yesus mengatakan adalah lebih baik aku pergi sebab kalau aku tidak pergi penolong lain itu tidak akan datang nah ketika penolong lain itu datang dialah yang akan mengajarkan segala sesuatunya kepadamu tentang kebenaran itu Bapak bisa lihat di dalam Yohanes 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 berapa ya kok saya jadi lupa ya Yohanes 16 sorry Yohanes 16 nomor 7 sampai nomor 15 jadi akan datang sosok pengajar baru setelah Yesus terangkat ke langit pengajar inilah yang kemudian akan mengajarkan segala hukum-hukum segala ketentuan yang dosa Bapak siapa oknum yang datang setelah Yesus dia roh kudus siapa roh kudus itu sosok yang tidak berkata-kata dari dirinya sendiri berarti dia bukan Tuhan tapi dia adalah minimal malaikat baca dalam Yohanes 16 nomor 7 sampai nomor 15 satu perikob kita baca jadi setelah Yesus terangkat akan datang utusan lain yang mengajarkan segala hukum-hukum makanya dikatakan di dalam Yohanes keberagamaanmu tidak lebih baik dari ahli Taurat engkau tidak akan masuk ke dalam surga nah kehidupan yang lebih baik dari hidup dari kehidupan ahli Taurat itu adalah kehidupan yang bersyariat yang beraturan karena dikatakan oleh Yesus jika hidup keberagamaanmu tidak lebih baik dari ahli Taurat berarti ada ajaran agama yang lebih baik yang lebih sempurna dari ajaran ajaran Taurat sehingga Yesus mengatakan masih banyak yang ingin aku ajarkan kepadamu tapi saat sekarang kamu belum sanggup untuk menanggungnya tetapi ketika ia datang yaitu penghibur yang datang setelah aku pergi dialah yang akan mengajarkan kepadamu segala sesuatu itu nah segala sesuatu yang diajarkan oleh seorang penolong ini adalah segala sesuatu yang tidak bisa ditanggung oleh umat Yesus pada angkatan itu kalau cuman nyanyi-nyanyi di gereja angkatan Yesus umatnya bisa mereka semua adalah pegidung agung sorry mereka semua itu adalah orang yang suka bermasmur kalau kalau hanya tidak bersunat orang Yahudi ya senang lah kalau tidak ada lagi perintah sunat kalau hanya apa itu ibadah hari minggu ya senang lah orang Yahudi kalau tidak lagi seperti sahabat mereka karena mereka dengan sahabat itu ya mereka harus kurung diri tidak bisa begini tidak bisa begitu dengan ibadah minggu senang lah mereka tapi Yesus mengatakan masih banyak yang ingin aku ajarkan kepadamu tapi untuk saat sekarang kamu belum sanggup untuk menanggungnya itu artinya setelah Yesus terangkat roh penghibur ini dada mengajarkan hukum-hukum yang lebih berat dari orang Yahudi sehingga hukum-hukum itu tidak sanggup kemudian ditanggung pada angkatan itu Yohanes 16 nomor 12 masih banyak hal yang harus dikatakan kepadamu tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya tetapi ketika ia datang yaitu penolong lain dialah yang akan mengajarkan segala sesuatunya dan dengarkanlah perkataannya kan gitu dialah yang akan mengajarkan segala sesuatunya yang terkait dengan pengajaran hukum-hukum keadilan dan pengisapan dunia akan dosa makanya roh kudus yang dimaksud Yesus itu adalah roh kudus yang datang kepada Kristen kita tanyalah teman-teman kita Kristen wahai saudaraku Kristen yang pada dirinya ada roh kudus Yesus mengatakan roh kudus akan mengajarkan segala hukum-hukum kalian tolong terangkan kepada saya seperti apa hukum militer di dalam pengajaran roh kudus kepada Kristen tidak ada wahai teman Kristen yang penuh dengan roh kudus menurut Yesus kalian akan diajarkan segala hukum-hukum saudara Kristen ku ajarkan kami tentang hukum ekonomi menurut roh kudus yang ada pada diri kalian wahai saudara Kristen ku yang penuh dengan roh kudus kata Yesus kalian akan dibimbing oleh roh kudus yang mengajarkan segala hukum-hukum ajarkan kepada kami tentang hukum ilmu waris ajarkan kepada kami tentang hukum tata negara ajarkan kepada kami tentang hukum selamat menikmati